Intro Usai kehebohan kasus Rizky Bilar dan Lesti Kejora kini kembali terlihat mesra. Diketahui mereka baru saja berlibur bersama ke Thailand. Melalui media sosialnya, selasa 8 November 2022 Lesti Kejora mengunggah foto saat kebersamaan dengan keluarga kecilnya. Dalam postingan itu, terlihat Lesti Kejora dan Rizky Bilar sama-sama tersenyum sambil memandang putra mereka. Seru, seru bisa liburan bareng sahabat dan keluarga ujar Rizky Bilar selasa 8 November 2022. Dilansir dari Grid ID, selain liburan ke Thailand ternyata Rizky Bilar ingin pergi umroh. Pengen? Iya pengen, cita-cita saya dari dulu pengen umroh mudah-mudahan bisa tahun ini, ungkap suami Lesti Kejora ini. Suami Lesti Kejora itu segera tancap gas begitu masuk ke mobil. Namun, Ustadz Sukki Al Buguri menyebutkan bahwa Rizky Bilar beberapa kali menolak untuk berangkat umroh sebelum terjerat kasus. Bahkan, Rizky Bilar menolak haji Mujamalah yaitu beribadah haji dengan visa khusus yang dikeluarkan kerajaan Saudi. Dede, Lesti, ngajak Bilar dari awal, cuma Bilar belum siap. Bahkan, hadiah haji dari kerajaan, visa, Mujamalah gak diambil sama Bilar. Padahal Dede mau, terang Ustadz Sukki dikutip dari artikel grid.id sebelumnya, selasa 8 November 2022. Tak hanya itu, di momen ulang tahun Lesti Kejora ternyata Ustadz Subki Al Buguri pernah memberi hadiah umroh untuk pasangan Leslar. Pas Dede ulang tahun, saya kasih hadiah mereka berdua, gratis kalau mau ikut saya, umroh tanggal 1 Oktober kemarin, ungkap sang Ustadz. Terima kasih sudah menonton!